PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang siap untuk mendengar merenungkan sabda firman Tuhan Terangilah akal budi kami, teduhkanlah hati kami Agar kami boleh mengerti apa yang engkau firmankan kepada kami Pakailah hambamu untuk boleh menyampaikan kebenaran firmanmu Seturut dengan apa yang engkau kehendaki Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan kita pagi ini berjudul Jangan lelah mendidik anak kita untuk mengasihi Tuhan Berikan perhatian khusus Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 14 Tetapi Yesus berkata Biarkanlah anak-anak itu Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang mempunyai kerajaan surga Demikianlah Injil Kristus Terpujilah Kristus Jemaat Tuhan Dalam salah satu cerita pendek yang ditulis oleh Henry Dituliskan tentang seorang anak tunggal yang ibunya telah tiada Ayahnya ketika pulang dari pekerja Menyediakan makan malam bagi mereka Lalu duduk dengan cerutu serta surat kabarnya Sambil mengangkat kaki dan membaca Ketika anak perempuannya yang ingin ditemani Setelah seharian berada di rumah Bertanya Ayah Maukah ayah bermain denganku? Ayahnya menjawab Tidak Ayah terlalu letih Atau Tidak Ayah terlalu sibuk Biasanya sang ayah menasihatinya demikian Pergilah main di jalanan sana Anak perempuan itu pun mendengarkan nasihat ayahnya Dan begitu sering ia main keluar Sehingga benar-benar dibesarkan di jalanan ketimbang di dalam rumah Akhirnya ia menjadi seorang pelacur Hingga akhir hayatnya Ia terus mencari kasih sayang Dan seseorang yang mau menemani dia di jalanan Penelantaran adalah salah satu cara pelecehan anak yang paling parah Yang mungkin dilakukan orang tua Sehingga anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang seharusnya di dalam Tuhan Marilah kita meneladani sikap Tuhan Yesus Yang bersedia memberi perhatian khusus kepada anak-anak dalam pelayanannya di dunia Ia menyediakan waktu untuk melayani mereka di tengah-tengah kesibukannya Ia tidak bersikap meremehkan anak-anak Justru ia menghendaki agar anak-anak dibawa kepadanya dan menerima berkatnya Sikap Tuhan Yesus tersebut sangat bertentangan dengan sikap seorang Yahudi dewasa pada umumnya Yang menganggap anak-anak tidak penting Bagi mereka termasuk para murid Tuhan Yesus Keberadaan anak-anak hanya mengganggu dan merepotkan saja Itulah sebabnya para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mendekati Yesus Namun Tuhan Yesus yang tanggap dan peduli tidak membiarkan hal itu berlangsung lama Ia menegur para murid agar tidak menghalang-halangi mereka datang kepadanya Mereka pun kemudian mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal Mulai hari ini mari sediakan waktu khusus bersama anak-anak kita Sehingga mereka tidak perlu mencari orang lain Marilah berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu yang mengingatkan kami setiap orang tua Agar kami memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kami Sehingga mereka tidak perlu mencari orang lain untuk dapat memperhatikan mereka Bapak kami sungguh merasakan Engkau adalah Bapak yang selalu memperhatikan kami di tiap waktu, di tiap saat kehidupan kami Maka mampukan kami sebagai anak-anakmu untuk juga dapat memperhatikan anak-anak kami setiap saat, setiap waktu Mencurahkan cinta dan kasih kami serta perhatian kami kepada mereka Sehingga mereka dapat berkembang, tumbuh menjadi pribadi yang utuh Pribadi yang merasakan kasih sayang orang tuanya Dan kelak mereka pun dapat mengasihi anak-anak mereka Terima kasih atas firmanmu ya Bapak Mampukan kami anak-anakmu untuk menjadi orang tua-orang tua yang memberikan perhatian kepada anak-anak kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Selamat memperhatikan anak-anak, cucu-cucu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan memberkati Anak-anak milik Bapak Disertai di asunya Tangannya lembut dan kuat Mencegah niat sinjaha Anak-anak milik Bapak Tak pernah ditinggalkannya Dilimpahkan cinta kasih Agar mereka baikkan suci Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi